Oke friends, welcome to Servan Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal Meroasting, eh maksud gue mau review Event-event terbaru yang ada Di Genshin Impact, atau lebih tepatnya Cuma satu event doang sih Yaitu adalah event jantung Perapian yang ada sisa waktunya tinggal 10 hari lagi, jika teman-teman belum selesaikan Silahkan selesaikan terlebih dahulu Jadi teman-teman pasti penasaran ya, kenapa gue Nggak review, atau gue nggak Bikin tips build dari Cookie Shinobook ya, jadi pada video sebelumnya, teman-teman Pasti udah tau, gue nggak dapat Cookie Shinobook sama sekali Sehingga mencapai ya PT tinggi Di akun kedua gue, untuk akun Pertama gue, tentu saja gue udah mencoba Gacha juga, dan hasilnya gue dapat The Stringless, yang mana itu Stringless-nya Gue udah R4 dan nggak kepake Sama sekali, atau gue nggak dapat Cookie Shinobook ya, padahal gue udah Persiapkan, gue udah persiapkan Ya beberapa material yang harus Gue gunakan di Cookie Shinobook ya, ini merupakan boss material Yang dipakai di Cookie Shinobook Jadi gue nggak dapat Cookie Shinobook Jadi gue nggak bisa buat Cookie Shinobook Build-nya, serta tips-tipsnya Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan Mengenai Cookie Shinobook, silahkan Tanyakan di Discord gue Link-nya di deskripsi, jika teman-teman ingin bergabung Silahkan bergabung Jadi gue nggak bakal review Cookie Shinobook lagi disini Di update terbaru kali ini ya Jadi gue bakal review update event doang ya Jadi teman-teman pasti udah mainkan jantung berapa Jadi langsung saja kita mulai videonya Let's go Okay friends, gue bakal mulai di akun gue satu lagi Jadi ini dia eventnya jantung perapian Let's go menuju quest Oke ikuti seperti biasa ya Oke, kumpulkan 3 biji batu di alam liar ya Disini tetap nggak bakal gampang sekali gue rasa ya Kita cukup pergi ke ini Dari tutorialnya Oke friends, ini batunya Ini cukup gampang gue rasa sih ya Ini nggak terlalu sulit ya Oke ini dia bahannya ya Sudah kita kumpulkan untuk bagian pertama Untuk bagian pertama ini gue nggak komplain sama sekali ya Nggak ada yang perlu dipermasalahkan Jadi yang masalah itu adalah bagian kedua Untuk bagian pertamanya gue rasa nggak terlalu sulit ya Ayolah kita sebagai pemengkisian impact Yang baik, yang selalu berpetolong hingga mencapai kebosanan Pasti udah tahu benda-benda yang diminta oleh si Bertart ini ya Jadi gue rasa untuk yang pertama itu nggak ada komplain sama sekali Menurut gue cukup oke sih Kita bisa mengetahui Bisa tahu seluruh lokasi-lokasi buah, batu, dan bahkan beberapa bunga yang ada di Tevat Dan menurut gue Jika teman-teman lihat Google Gue rasa itu Yah, gue rasa itu cukup parah sih Jadi yang ngaku buka Google ketika event ini bisa tuliskan di kolom komentar Siapa yang buka Google ya Oke, ini gue nggak melarang ya Tapi ya gue penasaran aja sih Apakah banyak yang lihat Google di event itu ya Event Bertrat ini ya Oke, lalu yang kedua ini yang merupakan gue rasa yang paling Yang paling ya Menurut gue ini yang paling ini ya Dia nggak perlu gue ambil sih Sampah cuma 60 Primojem yang nggak penting ya Oke Yang ingin gue roasting Yang ingin gue review maksud gue adalah Ya ini ya Event yang kedua Ini merupakan event yang sangat menarik gue rasa sih Jadi ini menurut gue yang paling ribet ya Kita harus pergi ke sini terlebih dahulu ya Untuk membakar diri cuy Maksud gue yang apa yang kita jauh-jauh Kesini ya Ke lokasi ini ya Ini masih mending gue rasa sih Membakar diri Lokasinya cukup dekat di ini ya Lokasinya cukup dekat dengan teleport waypoint Tapi menurut gue ya Ini menurut gue cuy Ini kan rumput ya Ini rumput Kita bakar Bakar Ini rumput cuy Masa nggak kebakar? Nggak kebakar Oke, ini dia Seperti ini gue rasa udah cukup cuy Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke ujung Tefat Ujung monster cuma buat Membakar diri cuy Ayolah Come on men Oke, ini dia membakar diri Tapi ini startnya nggak naik cuy Ini jadi gue harus pergi ke lokasi yang ditandai cuy Intinya sama sih Kita harus membakar diri Maksud gue siapa pemain yang suka membakar diri ya Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada yang suka membakar dirinya sendiri cuy Boleh saya nggak ada yang bakal komentar kayak gitu sih Oke, ini dia Tempat menghilangkan bahaya tersembunyi Ini nggak ada tersembunyi sama sekali cuy Ini benar-benar dekat tebing ya Dan kenapa ada elektro slime ya Kenapa? Ini mental-mental cuy Ini mental-mental ya Mental-mental ya Horniverse tau Tau sekali karakter yang Atau musuh yang kita benci Jadi dia meletakkan elektro slime yang menjengkelkan Di tempat perafian ini cuy Jadi Yang gue tau ini Easy ya Ini easy buat dikalahkan Tapi gue yang mager kayak gue Yang ingin menghemat waktu Gue rasa Ini Cidak Ini gue nggak minat ya Kasian lah slime ya Jangan dibunuh Jangan dibunuh Oke selanjutnya kita mengumpulkan energi hydro Ini hydro kita harus jauh ke liwe ya Ini liwe gue rasa sih Perbatasan liwe ya Padahal disini ada air Cok ini ada air ya Ini air nih 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 Hmm Air ya Kenapa kita harus sejauh itu untuk Mendapatkan air cuy Why? Kenapa gitu? Kenapa Horniverse telah Mempersulit hidup kita Mempersulit hidup kita Untuk menyelesaikan misi-misi yang questnya Gue rasa nggak terlalu penting sih Oke? Intinya sama sih Kita merendam diri Di dekat Yang diminta Atau lokasi yang ditandai tersebut ya Ya masalah utamanya Kenapa sejauh ini cuy Ini jauh amat Ini benar-benar jauh ya Apalagi kayak orang mageran kayak gue Orang yang males gerak kayak gue ya Padahal ini sekitar air cuy Ini benar-benar air Ini murni air ya Ini wet Hmm Wet Status basah Tapi kita harus pergi ke Harus kesini terlebih dahulu Dan harus Ya mengalahkan musuh-musuh Menjengkelkan ini ya Kenapa diletakkan frozen flower Tepat di hydro Biar kita buku kayak ini ya Hmm Psychopath Psychopath Horniverse parah nih Hmm Hmm Bukuin terus Mantap cuy Hmm Mantap Mesin Dan elektro yang terakhir ya Ini elektro paling mantap gue rasa sih Ini elektro cuy Elektro merupakan Ini elektro merupakan lokasi terjauh yang pernah gue liat di Kujuh engkemen kesini cuy Lumayan jauh cuy Ini Kalau gue ya Ini kalau gue pribadi ya Pribadi Jika teman-teman ingin disetrom elektro ya Nggak perlu gue rasa sejauh itu Pergi ke Ini ya Desa village Desa apa namanya ini Konda village ya Biar kopelan Ini elektro dekat cuy Ini dekat elektro ya Ini bahkan udah ada hydro-hydronya sekarang Kenapa hollio first Nggak langsung Masuk kesini cuy Nih Wet basah dapat Elektro dapat Mantap gak tuh Mati sekaligus ya Mati zongli ya Elektro dan Elektro dan hydro Ini Satu paket penderitaan lengkap Kenapa nggak disini langsung ditunjukkan All of me first ya Gue kadang bingung sih Kenapa dia Harus menyuruh kita Ke lokasi yang terlalu jauh cuy Mungkin Ya mungkin ini nggak masalah awalnya Awalnya nggak masalah cuy Ini cuma masalah kecil Cuma masalah jarak cuy Tapi ya Lama-kelamaan gue rasa Horniverse bakal mempersuluhi hidup kita Jadi gue ingat Ya salah satu cerita yang menarik ya Yang kabarnya di Indonesia Kita harus nih Gue bahas Indonesia ya Indonesia gue dengar ya Gue dengar kabarnya cuy Ini gue dengar kabarnya Kita bakal Kita harus mendaftar My Pertamina Untuk mengisi Pertalai terlebih dahulu ya Padahal di bensin ya Bensin di Indonesia itu Kita nggak boleh menggunakan HP ya Kita nggak boleh menghidupkan HP Itu bakal membuat Bensinnya meledak cuy Dan sekarang dia meminta kita Atau Pemerintah meminta kita Untuk menghidupkan HP Ketika Mengisi bensinnya Atau mendaftarkan bensin pertalit cuy Ini gue meledak Gue rasa nggak tahu Kalau meledak ya Nggak erat lagi cuy Kalau meledak Pertamina Karena HP ya Gue nggak tahu sih Ini gue nggak tahu Kenapa pemikiran Orang-orang itu Suka mempersulit kita ya Sebagai masyarakat ya Dan ini kenapa Terlalu jauh tebingnya cuy Ini gue bingung sih Cuma buat Di setrum gini doang cuy Hmm Mantap kan ya Hmm Hmm Cuma buat di setrum Kayak gini doang Gue harus sejauh 5 km Terdari teleport waypoint cuy Ini benar-benar gak worth it Hoyoforce Ini parah gue sih Hmm Hmm Gue tahu nih misalnya Cukup gampang sih Ini cukup gampang Tapi nur gue ya Nggak perlu seribet itulah Yalah Nggak perlu seribet itu Untuk membuat event-event Yang Yang ingin terlihat menarik Tapi malah terlihat merepotkan cuy Ini Masih mending gue rasa Dia menyuruh kita Untuk mengalahkan musuh-musuh Di sana Gue rasa itu cukup Bagus ya Tapi ini untuk Menyiksa diri ya Untuk Ya untuk Menyiksa diri kita Sejauh mungkin Dikilah sih Udah menyiksa dirinya Nggak logis ya Dan kita harus pergi Sejauh itu ya Oke Seperti biasa Babu Setuju Sudah cocok Oke Benar gue rasa Itu saja video Untuk kali ini Video roasting Emasih gue Video review gue Mengenai event update Kali ini Jadi gue harap Hoyoforce Ya Hoyoforce Bakal memperbaiki Event-event Seperti Event-event yang Merepotkan cuy Gue rasa sih Ini udah tempatnya Jauh Itu bahkan Udah merepotkan cuy Tapi ya Tapi Kalau kita berbicara Hoyoforce Kita ibaratnya Ngomong ke tembok cuy Kita nggak bakal Didengarkan Horniverse Jadi percuma Percuma Masukan disini cuy Ini benar-benar Percuma Nggak bakal didengarkan Oleh Horniverse Jadi percuma Teman-teman Buat disini ya Keluh kesah Teman-teman Jadi gue rasa Percuma Jadi nggak mungkin Horniverse Yang membaca Atau menanggapi Masukan ini Cuma ngomong Kayak tembok Gue rasa nggak mungkin Horniverse Menanggapinya Oke Berhasil gue rasa Itu video untuk kali ini Jika teman-teman Memiliki kesusahan Yang menurut gue Ini keluar resah Gue mengenai update Kali ini Atau event kali ini Walaupun event kali ini Gue rasa Udah ngaco Tidak Logis ya Ini bahkan baru hari kedua Ini gue bahkan Nggak klaim Gue nggak bakal Klaim ya Gue nggak butuh 65 jam Secukup sedikit Ini ya Ini bahkan belum terbuka 5 jam lagi Gue nggak tau event Atau perintah aneh lainnya Di Horniverse Untuk event Kreasi original ini Oke Berhasil gue rasa Itu aja video Untuk kali ini Jika teman-teman Memikir kelurusan lain Mengenai event kali ini Bisa tuliskan Di kolom komentar Mungkin Horniverse Bisa Baca komentar-komentar Yang teman-teman Buat di Youtube Gue ya Mungkin Oke Berhasil gue rasa Itu aja video Untuk kali ini Terima kasih Tidak menonton See you next in Video Bye-bye 60 Primojem Dikit Tidak menonton Tidak menonton